Setelah bertahun-tahun bersama, akhirnya Pepilun dan Dega berpisah. Dega memilih untuk tinggal di penjara pulau iblis karena ia merasa dirinya pantas di sana. Pepilun pun melompat ke laut. Dega memastikan apakah Pepilun berhasil selamat. Akhirnya Dega mendengar teriakan Pepilun. Pepilun selamat dari lompatan tinggi tersebut dan berhasil meraih rakit kelapa. Pepilun pun meninggalkan temannya untuk selamanya. Terlihat raut wajah sedih pada Dega. Nasti Pepilun pun bergantung pada ombak yang bergoyang. 30 tahun kemudian Pepilun yang sudah tua pun berada di sebuah pesawat menuju kembali ke Perancis. Dan dia menemui penerbit untuk menulis kisahnya. Cerita film yang berdasarkan kisah nyata ini pun berakhir.